Pemirsa setelah melakukan libur panjang lebaran, Pemkap Muara Inim kembali melakukan tugas merekam merealisasikan program kerja guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Inim. Dalam kesempatan ini, PLT Bupati Muara Inim menyempatkan diri melakukan rapat di sejumlah OPD guna pemantapan program kerja. Setelah libur panjang lebaran, ASN di pemerintah Kabupaten Muara Inim kembali bertugas untuk melayani masyarakat dengan meneruskan program kerja yang tertunda karena lebaran. Program kerja yang bagus dan baik harus dikerjakan dengan baik pula demi melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Muara Inim untuk lebih baik. PLT Bupati Muara Inim mendatangi OPD diantaranya Dinas Perdagangan, Bapenda, Dinas Kooperasi dan UKM, Dinas Perkim, dan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas dan staf guna melakukan pemantapan program kerja yang sudah ada agar dalam pelaksanaan program tersebut lebih tepat sasaran. Kelima dinas ini merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka tugas yang mereka embat akan lebih berat. Pengawasan yang bertugas di OPD ini harus bisa memproyeksikan diri demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. PLT Bupati Muara Inim Ahmad Usmarwi Kafa mengatakan kalau dirinya mendapatkan kesempatan yang baik bisa secara langsung memimpin rapat bersama Kepala Dinas guna melakukan rapat koordinasi pelaksanaan tugas dari program kerja yang sudah ada. Tentunya saya menyelipkan pesan-pesan teknis untuk dinas terkait tentang apa-apa yang harus mereka lakukan karena ini kesempatan yang bagi saya sangat langka bisa mampir ke kantor, bisa rapat bersama sehingga kiranya saya harus memanfaatkan kesempatan ini seterbaik mungkin menitipkan apa-apa himbawan yang insya Allah menjadi bagian dari program kita di depan.